musik oke kita ada dimana nih kita lagi di Kali Kuning nih saya juga dong Pak disemprot dicetut juga kayak Mas Menteri terbentuknya tempat pariwisata ini karena efek itu loh erupsi Merapi keren loh bisa dikasih pantun gak Gunung Merapi waduh gak masalah umpulin biodata sambil pakai baju rapi hey kita lagi di Yogyakarta di sebelahnya Gunung Merapi terima kasih terima kasih bingung atraksi menaiki mobil Jeep yang bermanufar di lintasan sungai Kali Kuning ini masuk ke dalam kategori daya tarik wisata yang menjadi penilaian dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021 anugrah anugrah desa wisata Indonesia 2021 untuk Indonesia bangkit setelah setelah memacu adrenalin yang menjadi bagian dari atraksi wisata Lafatur di Kali Kuning Mas Menteri dan Ayu Dewi bergerak ke Desa Penting Sari setelah sampai Mas Menteri dan Ayu Dewi disambut oleh Pak Doto selaku pengelola Desa Wisata Penting Sari serta Analisa Widya Ningrum salah satu konten kreator yang lahir dan besar di Yogyakarta nah saya sebagai salah satu konten kreator yang berasal dari kota Jogja ini aku kayak ngerasa ini loh saatnya kita sama-sama mempromosikan satu daya tarik desa wisata di Peting Sari di Jogja bukan cuma tugas pemerintah aja yang buat membangkitkan gairah perekonomian kita dan melalui wisata tapi juga tugas kita semuanya jadi nanti melalui channel-channel YouTube aku, Instagram, aku bakalan kasih tau potensi apa aja sih yang ada di desa ini Tak seperti desa wisata lainnya yang menawarkan banyak aktivitas wisata Desa Penting Sari Kabupaten Sleman Yogyakarta justru mengandalkan pengalaman hidup di desa yang seutuhnya dengan suasana yang sejuk dan juga astri jadi kalau desa penting Sari ini juga sudah tersertifikasi desa wisata berkelanjutan jadi ada 16 desa wisata berkelanjutan seru banget ini aku tuh bersyukur banget bisa dapat kesempatan explore dan menemukan gem alias permata di daerah Yogyakarta terutama di Penting Sari semua pemilih hongte hongte yang janggu hongte ya hongte yang di bawah itu banyak nanti campers ini dan campers ini bareng-bareng gitu ya salah satu yang paling menarik dari campers ini program ini adalah kebersamaan keluarga seperti Mbak Ayu ini kan maunya keluarga-keluarga juga sampai keren 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 kategori anugerah desa wisata Indonesia 2021 lainnya adalah kategori homestay dan kategori toilet Hello makan sambal terik sampai keluar keringat emang namanya desa penting Sari penting banget kenapa aku bilang gitu mau tau mau tau mau tau masuk makanya masuk nih aku kasih telah aku lagi nginep di omah lembah merapi jadi ada 2 macam homestay homestay satu homestay yang tinggal bareng sama warga tapi ada juga yang sejenis homestay yang bisa disewa private kayak gini ini tuh bisa kalo misalnya kita cuman bawa sama keluarga gitu terus yang aku suka nih ini loh siapa yang tau kalo ini adalah segel asli yang kalo ngeliat kayak gini tuh pasti langsung inget Jogja langsung inget daerah Jawa yang bikin kita tuh manis ada yang langsung mencuri mata dan nanti pikiran di uji HSE nya lengkap banget di semua sudut ada hand sanitizer dan juga ruangan udah disanitasi sebelum kita yang nyewa atau yang mau tinggal di homestay ini tinggal tuh kan tuh liat deh interiornya terus semua peletakan-peletakannya tuh bener-bener ngerasa betah bener-bener daerah Jawa nya tuh berasa banget nih tuh tembak tidurnya kayu asli jati guys nih satu lagi yang paling penting aku tuh kalo misalnya jalan-jalan aku juga ngeliat toiletnya wow ini gak bersih lagi guys ini tuh kayak mengcilat banget tuh kayak cerita jadi kenapa masih diperhatiin? karena kategori toilet kategori CHSE kategori ini tuh termasuk yang diperhatiin juga di anugerah desa wisata kategori lainnya yang berada di desa penting sari adalah kategori souvenir berupa produk kopi dan aneka produk kuliner wow ini dia nih nah ini kopi yang terkenal kalo kita bisa lihat yes Pak Dotto ini sudah bisa mengemas kopi-kopi ini dengan kemasan yang keren loh cukup menarik ya iya jadi caranya ini ini dibasahin dulu diputar tapi tahan dulu supaya brewing dulu ini ditahan namanya proses bloom belum supaya dia mekar dulu mengeluarkan karbon jadi disini tuh desa penting sari ini yaitu mengetengahkan experience atau pengalaman gimana sih kadang-kadang orang kota kan udah pusing banget ya sama berbagai macam masalah tapi yang jelas kalo kita pengen kembali tenang coba deh liburan di Indonesia aja di daerah atau desa penting sari ini kategori souvenir fashion terdapat pada produk kain batik begini saja pak langsung di cipas saja wow oke saya juga silahkan tetap dari lilin ya mas iya tetap dari lilin panas makan ikan kuri tetap harus hati-hati tetap makan ikan kuri tetap batik badong penting sari bikin jatuh hati kategori souvenir kria terdapat wayang rumput kategori souvenir kria terdapat wayang rumput salah satu hal yang unik di desa penting sari yang bisa dicoba oleh pengunjung adalah pengalaman membuat wayang suket atau wayang rumput wayang rumput merupakan contoh dari kategori souvenir yaitu kria ini bagian daripada salah satu kategori mana yang kita perlombakan yaitu kria karena ini kerajinan tangan karena ke desa wisata itu tidak hanya to see tapi juga to do kita belajar membuat sendiri dan dari sisi ekonomi ini dia nyari tepon kalau sekarang beli di pasar agar 51 rupiah dan jual paketnya 10.000 orang jadi nilainnya 1.000 kali lipat jadi ini bentuk daripada penambahan nilai ekonomi dari sebuah desa wisata yang hanya sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan berbasis tradisional sekarang sudah bisa menciptakan pertambahan ekonomi yang membuka lapangan kerja desa wisata ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendaftarkan desa kalian yang ada di Kabupaten Sleman dan juga Provinsi Diy untuk ikutan anugerah desa wisata Indonesia 2021 di Laman www.jadesta.com slash adwi 2021 total hadiah miliaran dan pergi ke Jogja membeli bakpiah cakup variannya banyak enak rasanya cakup ingin melepas penat dengan liburan di desa wisata tentu desa wisata penting sehari pilihannya harapan aku semoga semua desa wisata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa jadi simbol kemajuan atau kebangkitan ekonomi di Indonesia karena di tengah pandemi ini pasti semua aspek terkena namun saya yakin banget dengan adanya inisiasi dari Mas Menteri dan juga kerjasama tim yang pasti semoga kita semua termotivasi untuk terus mencetak prestasi ya kalur